Cuma emak yang tahu. Saat emak baru saja memejamkan mata. Pecahlah tangisan si kecil dengan nyaringnya. Dalam keadaan mengantuk, anak pun harus digendong sepenuh cinta. Bagaimana rasanya? Cuma emak yang tahu rasanya. Saat lapar melanda, terbayang makanan enak di atas meja. Ketika suapan pertama, anak pun dicelana. Bagaimana rasanya? Cuma emak yang tahu rasanya. Saat badan sudah lelah, tak ada tenaga. Ingin segera mandi menghilangkan penat yang ada. Mumpung anak-anak sedang anteng di kamarnya. Belum sempat sabunan, anak sudah menangis berantem rebutan boneka. Kacau lah acara mandi emak. Langsung handukan walau daki masih menempel di badannya. Bagaimana rasanya? Cuma emak yang tahu rasanya. Saat emak ingin beribadah dengan husunya, anak-anak mulai mencari perhatian. Menarik-narik mukena, mengacak-ngacak lemari baju. Mumpung emak tak berdaya. Loncat sana, loncat sini. Punggung emak jadi pelanah. Belum juga beres doa, anak-anak semakin berkuasa. Bagaimana rasanya? Cuma emak yang tahu rasanya. Ah, dibalik kerepotan itu semua. Namun ada sejuas syurga di dalamnya. Cuma emak yang tahu lezatnya makna senyuman anak yang diberikan. Pelukan anak. Ucapan cinta anak yang tampak sederhana di hadapan orang. Namun berubah menjadi intan permata di mata emak. Itulah mengapa. Saat anak bahagia, emak menangis. Anak berprestasi, emak menangis. Anak tidur relap, emak menangis. Anak pergi jauh, emak menangis. Anak menikah, emak menangis. Anak wisudat teka saja, emak menangis. Anak tampil di panggung, emak menangis. Ah, inikah tangisan bahagia yang tak akan dapat dimiliki siapapun jua. Jika engkau tak mengalaminya sendiri sebagai emak, mungkinkah ini bagian dari syurga miliknya yang diberikan kepada seluruh emak. Sebuah cinta yang begitu lezat dirasa. Dan akhirnya, saya percaya di mana ada kerasnya perjuangan emak di dalam rumah, maka di situ akan hadir cahaya syurga yang menemani emak yang tak kalah indahnya. Jika hari ini engkau menangis karena repotnya mengasuh anak, maka akan ada hari di mana engkau akan tersenyum paling manis karena kebaikan yang hadir bersamanya. Salam buat seluruh emak-emak di mana pun berada.